Meski sekarang para ahli masih tidak dapat menemukan versi asli dari buku Enoch ini, tapi buku ini kemungkinan adalah buku paling awal sejak diturunkan umat manusia ke bumi. Tapi kemudian salah satu dewa dari Ras Anunnaki yang bernama Enlil merasa bahwa manusia terlalu berisik dan jahat. Halo guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Pada video kali ini aku akan membahas tentang kisah sejarah yang disembunyikan guys, yaitu sejarah tentang asal-usul manusia di dalam kitab Henok atau The Book of Enoch. Apa itu The Book of Enoch? Nah, nanti kita akan membahas semuanya, termasuk sejarah tentang asal-usul manusia yang disembunyikan ini. Buat awal video ini kita akan membahas tentang asal-usul bahasa kita dulu ya. Nah, dari sini nanti akan berlanjut sesuai dengan tadi yang udah aku omongin ke kalian. Jadi mau kalian percaya atau enggak, itu kembali lagi ya ke kepercayaan masing-masing. Aku sendiri juga udah merangkum nih buat konten ini, jadi kalian enggak akan pusing. Ya semoga aja video ini bisa nambah wawasan kita semua ya tentang apa itu kitab Henok dan isinya. Happy watching guys! Kalian pernah kepikiran enggak sih guys sama asal-usul bahasa yang kita gunakan ini? Apa iya orang-orang zaman dulu itu sebenarnya udah tahu asal-usul bahasa kita, tapi mereka malah disembunyikan karena suatu alasan ya? Bisa jadi ada kemungkinan nih. Karena pada tahun 1946 ada seorang pemuda Baduy atau Badawi, yakni sebuah suku pengembara yang ada di Jazirah Arab. Dia sedang mengembalakan domba di pemukiman dekat Laut Mati. Suatu saat setelah satu dombanya secara tidak sengaja masuk ke dalam gua, yang bernama Gua Kurman dan enggak mau keluar guys. Terus pemuda itu ngelemparin batu ke dalam gua biar dombanya ini keluar, tapi malah terdengar suara benturan sesuatu. Bunyinya tuh seperti dolium atau bejana dari dalam gua ketika batu itu dilempar. Nah si pemuda itu kepo guys, terus dia masuk nih ke dalam gua, dan dia menemukan arkeologi terbesar abad ke-20. Emang dia nempuin apa sih? Di dalam bejana atau tembikar besar ini berisi manuskrip Alkitab dalam bahasa Ibrani paling awal di dunia loh. Selain itu, terdapat beberapa nubuat tentang akhir dunia dan juru selamat. Nah terkait akhir dunia nanti, aku buatin sendiri ya guys. Di lain kesempatan. Belakangan ini para arkeolog dan para pemburu harta karun terus menemukan 800 hingga 900 fragment di gulungan kitab. Mereka mencari fragment itu di puluhan gua lainnya, dan di daerah itu juga kitab-kitab itu kemudian disebut gulungan-gulungan kitab laut mati. Nah menurut arkeologi, gulungan-gulungan ini dibuat sekitar 200 hingga 410 masehi loh. Wah gila, lama banget ya. Lalu beberapa di antaranya terbuat dari papirus, kulidomba, bahkan ada juga nih yang terbuat dari kepingan perunggu. Diakini orang-orang zaman dulu secara sengaja dan hati-hati menyembunyikan gulungan-gulungan itu di dalam gua. Padahal di zaman itu, untuk bisa membuat gulungan seperti itu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu kenapa ya mereka merahasiakan atau menyembunyikan gulungan itu di gua-gua terkecil? Kita akan membahas ini nanti ya. Karena pembahasan kita sebenarnya bukan gulungan itu guys. Tapi sebuah buku terlarang yang ada di dalamnya. Yakni The Book of Enoch atau Kitab Enoch. Dalam buku itu terdapat pembahasan yang sangat menarik guys. Seperti misalnya tentang asal-usul manusia yang gak lazim. Sebenarnya kitab ini menceritakan tentang Henok yaitu patria ketujuh dalam kitab kejadian yang merupakan kakek buyut Nabi Nuh. Ada cerita sebelum kejadian airbah atau banjir besar. Tuhan mengutus 200 malaikat ke bumi untuk menjaga umat manusia. Nah disini gak ada penjelasan secara rinci di dalam kitab Henok tentang tugas 200 malaikat itu. Tapi karena banyak orang yang percaya bahwa umat manusia sengaja dikurung di bumi sama Tuhan. Sama halnya kayak kita menciptakan kecerdasan buatan atau AI. Dan kita pengen bikin robot manusia yang punya kesadaran sama seperti kita. Tapi di saat yang bersamaan kita juga merasa parno nih. Dan juga takut kalau robot manusia itu bakal diluar kendali yang bisa mencelakakan diri kita sendiri. Nah makanya untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan tadi Tuhan ini mengurung kita di bumi dan mengutus malaikat penjaga untuk memantau kita. Menariknya guys, menurut kitab Henok para malaikat penjaga ini gak cuma memantau manusia aja loh. Tapi juga mulai terobsesi atau terpikat dengan manusia. Khususnya kaum wanita. Nah anak yang terlahir dari para malaikat penjaga dan manusia kemudian disebut Nefilim. Para Nefilim ini digambarkan sebagai makhluk atau manusia raksasa guys. Mereka ini mengancam dan mencegah manusia hingga kekacauan terjadi di mana-mana. Tindakan para Nefilim yang barbar itu menjadikan Tuhan sangat marah. Apalagi dengan perilaku para malaikat penjaga utusannya. Kemudian Tuhan mengurung para malaikat penjaga tadi di neraka. Para malaikat penjaga yang dikirim ke neraka ini kemudian dikenal dengan malaikat jatuh. Gilanya guys, para malaikat yang jatuh ini mulai mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Pengetahuan yang mereka ajarkan nanti akan dibahas secara detail berdasarkan catatannya di kitab Henok ya guys. Kita fokus dulu nih ke kitab Henoknya aja. The Book of Henok menjelaskan tentang Henok yang melakukan perjalanan antara langit dan bumi sebagai perantara. Perantara antara Tuhan dengan malaikat penjaga yang dipenjara. Henok terbang bersama para dewa dan melihat sungai, gunung, hingga ujung bumi. Tapi pada akhirnya, meskipun Tuhan turun tangan, malaikat tetap memutuskan bahwa manusia di bumi harus dihukum dengan hukuman berupa banjir bah atau banjir besar. Nah, perlu diketahui bahwa Nepilim ini adalah orang-orang yang dilahirkan dari perkawinan malaikat penjaga dengan manusia sebelum terjadinya air bah atau banjir raksasa ini. Menurut catatan Alkitab Ibrani dan perjanjian lama di Alkitab Kristen, para malaikat penjaga terkurung abadi di neraka. Tapi Henok dibawa ke surga oleh kereta perang para dewa yang menerobos kobaran api neraka. Anehnya, kenapa kereta perang para dewa itu terbang ke surga seperti roket yang terbakar ya? Apa benar para dewa itu adalah bangsa nebiru yang sangat cerdas seperti yang ada di dalam buku The Earth Chronicles? Dan pertanyaan paling penting nih, siapa yang menulis kitab Henok ya? Meski sekarang para ahli masih tidak dapat menemukan versi asli dari buku Henok ini, tapi buku ini kemungkinan adalah buku paling awal sejak diturunkan umat manusia ke bumi. Dan mungkin saja merupakan catatan sebenarnya tentang asal-usul manusia. Namun, isi buku ini sengaja disembunyikan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kenapa disembunyikan ya? Awalnya, sekitar 400 tahun sebelum masehi, kelompok Kristen awal di Roma bermaksud menggabungkan isi dari semua agama ke dalam satu alkitab. Pada awalnya, ini merupakan hal yang baik. Tapi muncul banyak pertanyaan, seperti isi mana saja yang harus dimasukkan ke dalam alkitab dari sekian banyaknya agama di dunia. Standar penilaian mereka itu tidak seperti arkeolog. Maka harus ada satu kriteria penilaian mereka, yaitu kekudusan. Selama penggambungan isi dari semua agama, hal-hal yang tidak sepantasnya semuanya dihapus. Seperti misalnya, Setan di Kitab Henok, Malaikat Jatuh, dan Keturunan Malaikat Jatuh yakni Nefilim. Karena ini semua adalah penghinaan terhadap Tuhan. Jadi, mereka mengkategorikan buku Henok sebagai buku terlarang. Dan bahkan, menyatakan secara langsung bahwa generasi mendatang, generasi kita nggak akan pernah bisa melihat buku yang sebenarnya lagi. Nah, beruntungnya, gereja Etopia menyimpan satu-satunya salinan Henok yakni buku Henok Etopia. Kemudian pada tahun 1773, penjelajah Afrika bernama James Bruce membawa salinan dokumen tersebut kembali ke Inggris. Dan tidak lama kemudian, beberapa manuskrip yang ditulis dalam bahasa Latin mulai beredar di kalangan masyarakat. Dan kitab Henok yang telah disembunyikan selama lebih dari 2000 tahun akhirnya muncul kembali di dunia. Jadi, ini mungkin bisa menjawab kulungan kitab Laut Mati yang secara sengaja disembunyikan seperti yang aku sebutkan di awal video ya guys. Garis waktunya juga sama, sekitar 200 hingga 400 belum masehi. Pada waktu itu, wilayah Laut Mati bukanlah wilayah Israel dan Jordania, melainkan wilayah Republik Romawi. Jadi, bisa kita bayangkan kan, bahwa setelah buku yang diturunkan dari zaman kuno itu dilarang, sekelompok orang yang benar-benar soleh sengaja menyimpannya di gua-gua sekitar Laut Mati. Kenapa di Laut Mati ya? Kenapa nggak di wilayah lain? Dan mengapa Alkitab paling awal ditulis dalam bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani adalah bahasa kuno dari cabang Semit di timur dekat, Begitu juga bangsa Sumeria dari rumpun bangsa Semit yang dianggap sebagai peradaban yang paling awal di bumi. Dalam buku The Earth Chronicles, disebutkan bahwa Anunnaki dalam mitologi Sumeria sangat mirip dengan malaikat penjaga dalam buku Henok. Para malaikat penjaga itu juga dewa yang turun dari langit. Seperti misalnya malaikat Egnil yang mengajarkan ilmu sihir dan metode memikat lawan jenis. Malaikat Barakwil mengajarkan astrologi atau ilmu perbintangan kepada manusia. Malaikat Kasyuddin adalah instruktur perawatan kritis. Malaikat Kokabel mengajarkan astronomi kepada manusia. Malaikat Parmolros mengajarkan kepada manusia tata cara menggunakan obat-obatan herbal. Dan malaikat Gadrel mengajarkan kepada manusia cara membuat perkakas dan senjata. Dan katanya dialah yang menggoda Hawa seperti yang disebutkan dalam kitab Henok. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menempatkan mereka di Taman Eden untuk memelihara Taman Eden. Tuhan juga mengatakan kepada mereka bahwa semua buah-buahan di Taman Eden boleh dimakan. Tapi gak boleh makan buah kuldi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun Hawa memakan buah itu karena tergoda oleh iblis atau setan yang menyerupai seekor ular. Lalu Tuhan mengusur mereka dari Taman Eden. Padahal mungkin sama sekali tidak ada ular dan buah kehidupan yang membedakan antara yang tidak baik dan tidak jahat. Itu adalah godaan dari malaikat penjaga dengan maksud mengajari Hawa pengetahuan Tuhan. Malaikat lainnya, Banemel dapat dikatakan sebagai pahlawan terbesar peradaban manusia. Karena dia mengajari umat manusia, bahasa dan tulisan dewa. Tapi guys, jika kitab Henok adalah sejarah yang sebenarnya, dari sekian banyaknya tulisan dan bahasa yang ada di dunia ini, mana yang merupakan bahasa asal dari dewa ya? Jadi, agar bisa masuk ke surga, manusia berencana membangun menara yang bisa mencapai langit. Namun hal ini diketahui oleh dewa. Jadi, dewa mengubah bahasa umat manusia agar umat manusia berbicara dalam bahasa yang berbeda. Maka manusia tidak akan bisa bersatu untuk membangun menara langit. Menariknya, pada abad ke-16, Dr. John Dee di Inggris mengatakan kalau dia tiba-tiba menerima pesan dari malaikat di tahun 1581. Pesan itu menggunakan bahasa malaikat yang mencakup teks tata bahasa eksklusif. Mereka menyebut bahasa ini sebagai Enochian, yaitu bahasa yang digunakan para malaikat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dr. John Dee adalah seorang okultis, ahli matematika, astronomer, dan astrologer yang hidup di London Barat. Dia adalah seorang yang terpelajar, yang belajar di Jones College di Cambridge, dan dia juga berperan sebagai ilmuwan penasehat bagi Ratu Elizabeth I pada saat itu. Dr. John Dee merupakan orang yang berhubungan dengan penyebutan istilah British Empire. Sejak kecil, Dr. Dee memiliki sedikit ketertarikan terhadap hal-hal supranatural. Tapi belakangan, dia terobsesi dengan sains dan memulai eksperimen yang berhubungan dengan okultisme. Dr. Dee mencari cara untuk menemukan pengetahuan tentang hal-hal spiritual yang hilang dan mengembalikan ilmu yang diyakini tersembunyi di buku-buku zaman kuno. Di antaranya, salah satunya adalah buku The Book of Enoch, dan dia diterima sebagai buku yang menggambarkan sistematis dan digunakan oleh para tokoh di Alkitab. Alphabet Enochian ditemukan oleh Dr. John Dee dan Edward selama Scrying Season atau meramal masa depan dengan pola atau permukaan kaca. Tekst-tekst itu dicatat dalam buku catatan Dr. Dee, dan menurut buku itu nggak cuma tekst malekat aja guys. Tapi yang paling penting adalah malekat itu juga mengatakan kepadanya bahwa tekst-tekst ini adalah bahasa mantra dan sihir yang sebenarnya. Mereka yang benar-benar memahami isi tekst ini dapat mengubah struktur politik Eropa dan mengetahui datangnya bencana. Terakhir yang paling menakjubkan adalah di awal abad ke-17, kerajaan Inggris ternyata benar-benar mulai berkembang secara pesat di dunia. Ini cuma kebetulan atau mereka benar-benar menggunakan sihir ya? Gimana tanggapan kalian guys? Ada yang mengatakan bahwa tekst-tekst itu sangat mirip dengan bahasa Inggris dan tidak layak untuk dipercaya. Sementara orang-orang yang percaya, seperti satanisme, menganggapnya sebagai kebenaran. Para penganut ini menggunakan bahasa Inogen dalam ritual mereka. Belakangan terjadi kejadian aneh nih. Sebagian dari tekst malaikat dalam buku catatan Dr. Dee tiba-tiba hilang dan bahkan ada yang menduga bahwa tekst yang beredar di pasaran saat ini sama sekali bukan bahasa Henok Dr. Dee. Karena bahasa Inogen yang sebenarnya telah lama disembunyikan. Dalam legenda Anunnaki kuno, mereka sama dengan yang ada di kitab Henok. Dewa-dewa ini menciptakan manusia paling awal yang bernama Lulu. Tapi kemudian salah satu dewa dari ras Anunnaki yang bernama Enlil merasa bahwa manusia terlalu berisik dan jahat. Lalu dia juga melenyapkan manusia melalui banjir besar. Jadi bisa saja buku Henok hanya mengulang cerita tentang bangsa Sumeria. Terus muncul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan malaikat penjaga di dunia setelah airbah terjadi? Apa mereka masih berjaga? Jadi sekarang para ahli percaya sejak 9.500 sebelum masehi, bangsa Sumeria di tempat yang sekarang menjadi wilayah Kurdi, Irak. Tiba-tiba mulai menanam berli, yakni sejenis sereal, gandum, dan kacang polong, serta memelihara kambing dan domba. Terus sekitar 500 tahun kemudian, tiba-tiba muncul teknik portembaga dan timah, tekstil, dan keramik di daerah ini. Bangsa Sumeria ini menemukan tulisan paling awal di dunia dan menjadi peradaban suku manusia paling awal. Menurut pernyataan suku bangsa Sumeria, mereka bisa melakukan perkembangan secepat itu karena teknologi dan pengetahuan dari dewa besar Enki kepada umat manusia. Dewa Enki memberi umat manusia pengetahuan dan teknologi yang canggih. Mereka juga mengajari manusia tentang alkimia dan pertambangan, sains, kedokteran, bahasa, dan cara menafsirkan bintang. Ini sama persis ya dengan cerita yang terjadi dengan para malaikat penjaga seperti di awal video tadi. Nah guys, itu tadi sedikit isi dari bukun The Book of Enoch, sejarah yang disembunyikan tentang asal-usul manusia. Konten ini hanya hiburan semata ya guys. Kalau kalian percaya ya silahkan, kalau enggak ya juga silahkan. Balik lagi ke percayaan kalian masing-masing. Dan semoga konten ini juga bisa menambah wawasan kita semua. Aku Indri Hanhan pamit urdiri, sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati